Samsung resmi meluncurkan jajaran tablet flagship terbarunya yakni Galaxy Tab S9 Series 5G secara global pada 26 Juli 2023. Ada 3 model yang diluncurkan yakni Galaxy Tab S9 Regular, Galaxy Tab S9 Plus, dan Galaxy S9 Ultra. Samsung Galaxy S9 Ultra menjadi model paling atas karena dibekali dengan spesifikasi paling mumpuni. Dan berikut ini spesifikasi Galaxy Tab S9 Ultra yang rilis Samsung untuk pasar Indonesia. Untuk spesifikasi layarnya, Samsung Tab S9 Ultra bungsung panel dynamic AMOLED 2x 14,6 inci dengan refresh rate 120Hz. Layar ini dibekali 2 kamera depan yakni kamera utama 12MP dan kamera ultrawide 12MP. Sementara di bagian punggung ada 2 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP autofocus dan kamera ultrawide 8MP. Di sektor dapur pacu, Galaxy Tab S9 Ultra ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi kedua for Galaxy. Dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan media 256 atau 512GB. Ada slot microSD untuk memperluas storage hingga 1TB. Tablet ini ditopang baterai berkapasitas 11200mAh dengan dukungan pengisian cepat atau fast charging 45W. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 13 yang dipulis dengan antarmuka One UI 5.1T1. Versi UI atau User Interface terbaru ini juga meningkatkan produktivitas pengguna. Fitur-fiturnya seperti proses editing di layar tablet lebih fleksibel dan mulus, dapat berbagi pekerjaan dari Samsung Notes ke Google Meet, terintegrasi dengan sejumlah aplikasi editing. Aplikasi tersebut terdiri dari GoodNotes atau semacam Samsung Notes, LumaVision atau aplikasi edit video, Clip Studio Paint atau aplikasi untuk membuat desain grafis, dan ARC Side, khusus pengguna arsitektur atau desain interior. Samsung Galaxy Tab S9 seri sekali ini juga memiliki multi-window dan pop-up view. Dalam satu jendela layar, pengguna dapat menjalankan dua aplikasi sekaligus untuk melakukan pekerjaan multitasking. Perangkat ini juga mengadopsi ekosistem Samsung dengan fitur Quick Share. Artinya, tablet bisa langsung terintegrasi dengan sejumlah perangkat Samsung lainnya seperti secara seamless. Seperti ponsel Galaxy Z Fold 5 atau Galaxy Z Flip 5 terbaru. Tablet ini juga dilengkapi dengan 4 speaker AKG dengan teknologi Dolby Atmos, agar pengalaman pengguna dalam bermain game, menonton, mengedit, dan lainnya bisa lebih maksimal. Samsung Tab S9 Ultra sudah mendukung jaringan 5G dan juga dilengkapi konektivitas Wi-Fi. Pengisian dayanya bisa dilakukan melalui port USB-C yang tersedia. Di atas kertas, tablet ini memiliki ketebalan 5,5 mm dengan bobot di 737 gram. Galaxy Tab S9 Ultra serta stylus S-Pen bawaannya sudah mengantongi sertifikasi IP68. Artinya, perangkat dapat tahan air dan debu, di dalam uji coba tablet ini bisa ditenggelamkan ke dalam air sambil layar dicoret-coret menggunakan S-Pen. Galaxy Tab S9 Ultra ditawarkan dalam satu varian warna, yakni Gravit. Tadapun harga Galaxy Tab S9 Ultra di Indonesia adalah sebagai berikut. Samsung Indonesia menawarkan sejumlah bonus menarik bagi konsumen yang melakukan pre-order Samsung Tab S9, S19, dan S9 Ultra pada periode 26 Juli hingga 17 Agustus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.